Hei balik lagi kita di Borgol Nah ini lor ada berita tentang Batubara Nah kemarin kan sempat ada peraturan Pak Wali Kota Dalam satu hari setelah dia menentukan peraturan Ada satu truk Batubara yang ketangkap Jadi kini tuh Gubernur Jambi Pak Alharis Mendukung penuh upaya pemerintah Kota Jambi Untuk mendendoh supir truk Batubara Yang melanggar aturan dengan memasuki wilayah Dalam Kota Jambi Melintasi jalan di dalam Kota Jambi Nah bagaimana beritanya? Kita pantau Di pantauan Bang Jek Sejak beberapa hari terakhir Truk anggota Batubara kerap masuk Atau melintasi jalan dalam Kota Jambi Untuk sampai ke pelabuhan tempat pembongkar Ramuata Akibatnya Wali Kota Jambi mengeluarkan kebijakan Dengan mendenda 50 juta rupiah Bagi supir yang melintasi wilayah dalam Kota Jambi Menanggapi itu Gubernur Jambi Alharis Mendukung penuh kebijakan Wali Kota Jambi tersebut Menurut Alharis Jalan dalam Kota Jambi bukanlah jalur lintas Angkutan Batubara Ia minta semua supir untuk melintasi Jalur yang sudah ditetapkan Selain memaksimalkan jalur yang sudah ada Alharis juga minta pengusaha Batubara Untuk taat terhadap aturan Angkutan Batubara yang sudah ditetapkan Dan memang jalan di kota ini Banyak yang sudah dilewati oleh Angkutan liar Batubara Saya kira saya mendukung Bahwa Kota Jambi ini kan bukan Daerah yang mekelintasi sebetulnya Kita waktif juga kan Ketika anak-anak yang bermain Anda dianggap ini jalan-jalan umum Yang bukan arus Batubara Nah kita khawatir nanti Ada lagi yang kecelakaan disitu Makasih dukung itu semua Dan saya kira Jalur sudah ada itulah yang kita maksimalkan Jalan lingkar selatan tadi Yang sudah ada itulah yang kita maksimalkan Tinggal lagi memang pengaturannya Dari Dinas terkait Memang kita sedang bekerja Kita akui belum selesai Proses kita bekerja Untuk bagaimana mengurai macet ini Tidak mudah Ini problem yang sudah lama sekali Dan saya mencoba untuk mengurainya hari ini Gubernur Alharis menambahkan Saat ini Pemprov Jambi terus berusaha Untuk mengurai kemacetan Akibat lalu lalang Angkutan batubara tersebut Dan mendorong serta mendukung Pembuatan jalur khusus Angkutan batubara oleh investor Rian Chen Chen JAK TV Pelaporka